Intro Palembang di masa 1970-1980 Di masa ini situasi Palembang dan Indonesia secara umum bisa dikatakan lebih baik Hal ini dimulainya pelita pertama atau pembangunan 5 tahun Dalam masa tahun 1969-1974 Diawali dengan pembangunan menyeluruh, terarah, dan bertahap Di masa ini kehebatan kota Palembang kembali diuji Karena no, Palembang tidak punya cukup dana untuk membiayai pembangunan fisik Namun dengan kepiawaian pemimpin Palembang dan juga peran bahu-membahu dari masyarakat Kota Palembang tetap bisa melakukan pembangunan fisik Yang luar biasa malahan Yang sumber dananya bukan dari anggaran pemerintah Video kali ini kita akan mengulas Apa baik peristiwa dan pembangunan yang ada di Palembang Di masa tahun 1970-1980 Namun sebelum lanjut Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe dulu Untuk yang sudah subscribe Mengdaya doa ke Rejekinya lancar Dan segala hajatnya tercapai Amin Ya robbal alamin Oke maki bicek Kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dokum Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangce Bicek? Salam sedulur dari Mangdayat Video kali ini kita akan mengulas Peristiwa penting yang terjadi di Palembang Di tahun 1970-1980 Kalau Mangce Bicek ada tambahan peristiwa Ataupun pembangunan yang dilakukan di masa ini Mohon berbagi di kolom komentar Oke Mangce Bicek, kita lanjut Yang pertama Upgrading jalan dalam kota Pada masa ini pemerintah melakukan pembangunan proyek non-budgeter Yaitu atas sumbangan dari Pertamina Secara bertahap dari tahun 1970 Dilakukan pengaspalan beton di jalan-jalan utama Yaitu jalan Peteran, jalan Jenderal Sudirman, jalan Harapan, dan jalan Ahmad Yani Kemudian pada tahun 1970-1971 Jalan-jalan di kota Palembang di upgrade menjadi rato-rato 8 meter lebarnya Selanjutnya di upgrade lagi tahun 73-74 Dan kembali di upgrade lagi Tahun 1975 Yaitu jalan pasar 16 ilir Seluruh proyek ini dilakukan atas sumbangan dari Pertamina Duo Pembangunan jembatan atau jeramba penyemperangan orang Selain upgrade jalan-jalan kota Palembang Pembangunan non-budgeter juga digawekkan pembangunan 4 jeramba penyemperangan orang 3 jeramba pembangunannya disumbang oleh PT Pusri Dan sikok jeramba dibangun oleh Toko Makmur 3 pembangunan halte bis Pada tahun 1975-1978 Dibangun 16 halte bis Jadi selain kita melakukan pembangunan jalan Sambung jembatan penyemperangan orang tadi Pembangunan non-budgeter lainnya ialah pembangunan 16 halte bis Dengan sumbangan dari beberapa perusahaan-perusahaan industri 4. Disilenggara kenyo POM ke-9 POM ke-9 adalah pekan olahraga mahasiswa ke-9 Yang disilenggarakan tahun 1971 Pembangunan kawasan jalan POM ke-9 atau yang kita kenal dengan area kampus Dibangun dalam rangka mempersiapkan fasilitas ajang olahraga POM ke-9 ini Wajar kan kalau daerah ini kita sebut kampus Karena pusat dilaksanakannya pekan olahraga mahasiswa Selain itu dibangun juga fasilitas olahraga Dibangun perumahan kawasan kampus ini Untuk asrama dari atlet Yang saat ini perumahan ini sudah menjadi kawasan pemukiman Yang bisa dikato ke elit Dan juga bisa kita jingok Namun namun jalannya yaitu namun jalan cabang olahraga 5. Penetapan Hari Jadi Kota Palembang Sejak 6 Mei 1972 Hari Jadi Kota Palembang diganti menjadi setiap tanggal 17 Juni Hari Jadi Kota Palembang berdasarkan Prasasti Sriwijaya Yang dikenal sebagai Prasasti Kedugan Bukit Menurut Prasasti yang berangkut tahun 16 Juni 682 Pada masa itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua Daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Palembang 6. TPRI Sumatera Selatan Mulai Mengudara Terpacu dalam Melodi Tapi sebelumnya sejak tahun 1970 TPRI sudah disiapkan dengan membentuk Direksi Pembangunan Televisi Daerah Sumatera Selatan Pembangunan ini juga diprediksi terkait Dalam rangka penyiaran penyambutan pekan olahraga mahasiswa ke-9 Di Palembang tahun 1971 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 7. MTQ Nasional ke-8 Kamis malam tanggal 21 Agustus 1975 Bapak Presiden Soeharto sudah membuka secara resmi MTQ ke-8 di Palembang Musabakoh Tilawatil Qur'an Bisingkat MTQ Iyalah Festival Keagamaan Islam Indonesia yang diadokkan di tingkat nasional Yang bertujuan untuk mengagungkan Al-Quran Pada festival ini peserta berlomba-lomba mengaji Al-Quran dengan menggunungkan kiroat atau metodologi pengajian khusus Di masa ini jangankan pemenang Jadi peserta tingkat kota ataupun provinsi bae sudah kebanggaan yang luar biasa untuk uang Palembang Hal ini menunjukkan bahwa tingginya ketakuan masyarakat Palembang pada saat ini 8. Pembangunan Menara Baru Menjid Agung Pada tanggal 8 Juni 1970 dimulai pembangunan Menara Baru Menjid Agung Pelembang Pembangunan ini disponsori oleh Pertamina Pembangunan Menara Menjid Agung ini dengan biaya 27 juta Yang kemudian selesai dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 1971 Awal berkembangnya kawasan Demang Lebar Daun Dari arsip perjalanan Dinas Presiden Soeharto Saat pembukaan MTQ ke-8 di Palembang Hari Kamis Malam 21 Agustus 1975 Dijelaskan keesokan harinya tanggal 22 Agustus 1975 Presiden Soeharto meresmikan rumah sakit Siti Hodija Dan juga Istana Gubernur Jeri Agung Hal ini sebagai titik pemicu mulai berkembangnya kawasan Demang Lebar Daun Selain itu dalam kunjungan Dinas ini Presiden Soeharto juga meresmikan gedung dolok dan pemugaran Stadion Garuda Kalau nak dijabar ke lagi lebih luas Masih banyak nian yang belum tertuang di dalam video ini Pecak pembangunan patal Pabrik ban intiruk Pembangunan beberapa lokasi riset Dan lembaga pendidikan Sampai mulainya ekspansi Toyota ke Palembang Nah ini di tahun 70an gak loh Namun Kalau mang cek bicek ada tambahan peristiwa Tetep ya Share di kolom komentar Apa baik yang terjadi di tahun 1970 Sampai 1980 Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah kesanah pengetahuan kita tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau mang cek bicek seneng dengan video Mang Dayat Tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut mang cek bicek bermanfaat Support channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Channel Mang Dayat siko-siko nyo channel Baso Palembang Yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton